Intro Ya sahabat Indonesia kita jumpa lagi di Hot News Kanal TV anak bangsa Pembatasan sosial bersekala besar Atau yang sering disingkat dengan PSBB Sudah menjadi buzzword atau kata-kata yang diulang-ulang Setiap hari, setiap saat Lama-lama sudah menjalar kemana-mana Semua orang sudah tahu Tapi maknanya kadang-kadang juga jadi pupus Nah kita kali ini ingin mengingatkan Dan juga memberikan informasi Sekedar mengedukasi Mengenai hal ihwal PSBB Banyak kritik sudah disampaikan Tetapi Perihal PSBB ini Menjadi kontroversi terus menerus Bagaimana kita seharusnya menyikapi Dalam keseharian kita Karena pada kenyataannya Virus Corona atau Covid itu Ada dan PSBB Selama ini menjadi kampanye yang terus-menerus Disuarakan oleh semua pihak Nah bersama saya sudah ada Pengamat Pertahanan dan keamanan Dan juga penulis sosial politik Marsikal pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto dan Mas Juri Kita bincang-bincang sedikit mengenai PSBB Mas Dwi Kita sudah sering mendengar Komplain Atau Keresahan atau ketidaknyamanan dari masyarakat Lantaran PSBB ini tidak kelar-kelar Sudah dijalankan yang pertama Ada transisi diperpanjang lagi Eh ditarik rendah darurat Diperketat lagi Sampai sekarang Sampai kapan entah Belum ada yang tahu Harapannya setelah vaksin Harapannya Di tahun depan Nah dalam menjalannya hidup ini Sebaiknya Apa yang perlu diketahui Dan dilakukan oleh masyarakat Dan oleh para elit Politik kita Terima kasih Mas Andri Ini Covid Atau Selanjutnya kita melaksanakan PSBB Ini Memang hal yang Serba salah Ya Ya memang Serba salah Dan Tapi itu harus dilakukan oleh semua Ini soal survival ya mas Iya Kalau Mas Andri tadi bilang Bagaimana elit Bagaimana masyarakat Ini saya hanya minta Ketauladanan Dan disiplin Dari pihak masyarakat Atau kita semua disiplin Iya Kemudian kepada para elit Elit public figure Apapun Nah namanya itu Ketauladanan Iya Bagaimana kita menyuruh Atau kita mengajak Orang Sementara kita tidak melakukan Iya Dan ini banyak terjadi di kita Mohon maaf Banyak para petugas kita Yang teriak-teriak Pakai masker Pakai masker Tapi realitanya Mereka juga tidak pakai Iya Nah ini saya ingin Mempertajam sedikit Ke Mas Dudi nih Tadi Mas Dudi sudah menyampaikan Keteladanan dan disiplin Atau disiplin dan keteladanan Dari dua belah pihak Ya Asyarakat dan elit Nah pertanyaan begini Mas Dudi Kita seringkali melihat Masyarakat itu Dihukum Atau ditindak Oleh aparat Kalau mereka tidak Pakai masker Atau tidak menjalankan protokol Tetapi Banyak juga yang sudah Tertangkap Yang sudah kita dengar Bahwa Elitnya Atau pengurus-pengurusnya ini Melakukan bancaan Dana bansos Ini kan bukan Keteladanan Di dalam situasi bencana ini Mereka malah melakukan Tindakan Kejahatan kemanusiaan Sehingga masyarakat tentu melihat Wah mana keteladanannya Lah mereka juga malah jadi Maling anggaran kok Apa pentingnya Apa namanya Situasi pandemi ini Harus darurat lah Ini darurat itulah Menghemat ini Tapi mereka sendiri Menyunat bantuan-bantuan Untuk masyarakat ini Kan bukan keteladanan Bagaimana Mas Dudi melihat Perkara ini Ya terima kasih Ini memang sebenarnya Dua hal yang berbeda ya Tentang bagaimana kita Mengenai covid Dan kelakuan Jahat para Pelaku Bancaan dana bansos Kalau kita bicara Tentang pandangan covid Memang Saya sih menghimbau Lebih mengedepankan Pencegahan Dalam arti Pembinaan Edukasi Sehingga masyarakat itu Menjalankan protokol Kesadaran dengan ketat Itu tumbuh dari Kesadaran diri sendiri Kalau selama ini Ditekankan pada penindakan Itu justru akan menjadi Apa namanya Keterpaksaan yang timbul Dari masyarakat Malah-malah Yang terjadi Masyarakat akan menjadi Antipati Dia hanya Akan menjalankan protokol Pada saat ada Petugas Apalagi mohon maaf Ini Teman-teman dari Aparat yang menjalankan Pengawasan protokol itu Juga Kurang cerdas juga Jadi Dia hanya Gerombol di satu tempat Gitu kayak Razia sim Terus kemudian Meneriai orang dengan kasar Seolah itu Bukan manusia Teriak pakai toa Toa itu bisa dipakai Untuk banjir Bukan untuk manusia Yang teriak-teriak Tengah jalan Artinya Kalaupun pakai Menghimbau Pakai masker Dengan bahasa yang indah Bapak ibu sekalian Mohon pakai masker Jangan seperti tadi Yang saya dengar Pakai masker Pakai smoker Teriak-teriak begitu Jadi orang-orang jadi Eh kamu siapa Dan gitu kan Ini karena Mindset dari para aparat Adalah Penegaan Dan penindakan Penindakan Ini yang harus Kita jaga Harus ada empati sosial Ini ada 12 biak Bukan hanya dari aparat Tapi juga dari masyarakat Kalau kita jadi masyarakat Empati sosial adalah Kita melihat Dari masyarakat Petugas itu juga Hanya menjalankan perintah Aparat di bawah itu kan Mohon maaf Mindsetnya kan kayak robot Jadi ada Instruksi yang dijalankan Karena kalau dijalankan Dia dapat sanksi Itu kita harus Membuat framing seperti itu Di sisi lain Aparat di bawah Juga harus Timbul empati sosialnya Kepada masyarakat Bahwa dia juga manusia Para aparat juga Punya anak Istri Saudara dan sebagainya Sangat tidak nyaman Kalau diperlakukan Sekasar itu Kalau 12 biak ini Timbul empati Saya kira Tidak akan terjadi Pembangkangan Terhadap protokol kesehatan Di sisi lain Masyarakat juga Harus timbul empati sosial Terhadap posisi Seorang regulator Pemimpin daerah Akan sulit lah Kepala daerah Entah itu Bupati Wali kota Atau gubernur Dia harus bertanggung jawab Terama daerahnya Dalam penekanan Angka covid Betul Karena dia juga Ditekan dari Atasannya dia Menjadi spotlight Dari Nasional maupun Internasional Yang bersangkutan Pasti mempunyai kehendak Agar daerahnya itu Bebas covid Secepat-cepatnya Terkadang Karena Apa namanya Tekanan seperti ini Kadang-kadang Sering membuat Polisi-polisi Yang tujuannya baik Tapi kadang-kadang caranya salah Masyarakat juga harus mengerti Betapa sulitnya Posisi para pemimpin itu Di sisi lain Pemimpin juga harus mengerti Bahwa Masyarakat ini Bukan masyarakat yang zaman dulu Kita sekarang Masyarakat Era media sosial Keteladanan Itu penting Penting Betul Sangat penting Seperti contoh Kemarin mohon maaf Ini Pak Gubernur Jakarta Pada saat Seremoni jenazah Sekda Dengan dibawa ke Balai Kota Itu juga bukan contoh yang baik Ini dipotret oleh masyarakat Dan akhirnya Masyarakat menjadi mencibir Akhirnya apa yang terjadi Apapun yang dikatakan Pak Gubernur Menjadi tidak ada bibawa Dan tidak ada bobotnya Bukan hanya Jakarta Kemarin saya lihat Ada postingan Gubernur Jawa Tengah Marah-marah di satu kantin Karena kantinnya tidak menerapkan Physical distancing Marah-marah di kantin DPRD marah-marah Tapi apa yang terjadi Dibalik sama DPRD Karena pada saat Berapa jam kemudian Pak Gubernur melakukan Apa namanya Press conference dengan Para awak media Itu tidak terjadi Physical distancing Dan Pak Gubernur tidak marah Ya Hal-hal seperti ini kan Konsistensi sikap ini kan penting Harus dilihat Jadi kuncinya adalah Empati sosial Semua orang Semua stakeholder di negara ini Harus mempunyai empati sosial Ini satu hal mas Yang kedua Terkait sama Kejahatan kemanusiaan tadi Bancaan Bansos Saya belum punya data Tapi Indikasinya Ada Tapi Tuhan itu tidak Tidak tidur Kustialah itu Motensari Kustialah Motensari Saya Kok feeling saya itu Benar-benar terjadi Tuhan memperingatkan Dengan Gedung Kementerian Sosial Terbakar Waduh Ter ya Terbakar Sementara ini terbakar Sebetulnya Kekurangan kita Kenapa kita sering Salah melangkah adalah Kita tidak peka Terhadap tanda-tanda Nah Para pejabat negara Ini juga harus peka Bahwa Kebakaran gedung Yang kondisi yang tidak Ada masalah Gedung yang Belum terlalu lama Gitu ya Itu juga menurut saya Tanda-tanda Ada apa Di dalam gedung itu Jadi Ini kalau saya kaitkan Dengan Pengadaan Bansos Liding sektornya kan Si Kementerian Sosial Nah Saya tidak menuduh Siapa-siapa Tapi Mungkin Suara-suara sumbeng Di masyarakat terhadap Indikasi Bancaan Sosial ini Jangan sampai terjadi Karena Kalau doa rakyat Sudah marah Itu akan Didengarkan oleh Malaikat Dan malaikat akan Lapor sama Tuhan Ini Tanda-tanda ini penting Satu lagi Ini ada dua hal tadi Mas Rudi Tapi Saya juga Menyoroti masalah ini Mas Sosial media Kenapa Setiap buka Sosial media itu Beritanya selalu yang Menurut saya Di sosmed Yang ada dengan saya Itu ya Tapi beritanya Kok tidak enak terus Kenapa kita Tidak memberikan Berita yang optimis Misalnya nih Berita masalah Kopi saja lah Kenapa yang kita Apa namanya Kita tonjolkan Justru Yang meninggal Berapa orang Kenapa Tidak dibangkitkan Kita masih bisa sembuh Saya ingin mengomentari Ini yang penting Jadi belum selesai Tapi benar Tapi benar Bahwa tugas Seorang pemimpin Itu adalah Memberikan optimisme Menumbuhkan optimisme Ini yang saya singgung Karena Ini akan Menjadi turunan Di bawahnya Di masyarakat Dalam Media sosial Sorry Mohon maaf nih Beberapa pemimpin Sudah melakukan Hal yang salah Dalam hal Keteradanan Dalam hal Memberikan optimisme Mohon maaf nih Dengan segala hormat Kepada Pak Gubernur Jakarta Tolong Disegera Dicabut Tentang Pocong Peti mati Itu tidak efektif Dan itu Tidak membuat jerah Jadi membuat Malah yang terjadi Ketakutan Akhirnya jadi Orang berpikirnya Tidak logis Yang penting adalah Memberikan optimisme Covid itu bisa terjadi Pada siapa saja Dimana saja Ini kan virus Virus itu bisa Virus flu Virus apapun Itu bisa terjadi Tapi kan kita lihat Bahwa angka Kesembuhannya kan Luar biasa Meningkat Jadi pada saat Orang terpapar Virus Corona Itu bukan Loncang kematian Betul Kecuali Ada Penyakit-penyakit Bawaan Yang terjadi Selama ini kan Begitu Pemerintah juga Harus cerdas juga Ada Saya agak Protes juga sih Umur 45 tahun Ke atas Tidak boleh keluar Saya untung Masih 44 Oh iya Dikit lagi ya Ya Kenapa Kenapa Tidak diumumkan Yang tidak sehat Nah Harusnya Bayangin mas Umur 30 saja Kalau tidak sehat Jangan keluar Kalau Mas Dwi ini Sudah 84 Masih 17 tahun Masih Masih 50an Sehat Kenapa tidak boleh keluar Ini Bayi Raksasa Sambah stres Kalau tidak boleh keluar Ini sehat sekali Jadi Jadi harus keluar Kita ingat kembali Tentang Bagaimana Virus bahagia itu Harus dimasukkan Dalam tubuh kita Nah ini Mas Dwi Ini adanya Menurut saya Kita soroti adalah Semua pemimpin Bukan hanya di Jakarta Tapi seluruh Seluruh Semualah Itu harus Menimbulkan optimisme Tentang Bagaimana kita harus Bertahan dalam hidupan Karena apa Virus ini Tidak bisa Hanya ditangani Secara sektoral Atau parsial Harus berbandingan Dengan bagiannya Mengeliatkan ekonomi Ini yang penting Jadi Tidak bisa juga Ini penting sehat Ekonominya bagaimana Seperti contoh Mas Satu lagi Bahwa semua regulator Pemerintah daerah Tolong Memberikan suatu Kebijakan Jangan diskriminatif Jangan melakukan Diskriminasi di aturan Sebagai contoh saja Kita tadi Kita kan barusan Repitas tadi Alhamdulillah sehat Itu Kita melihat Di beberapa tempat Di instansi Kepolusian Atau di hotel-hotel Mereka makan Dengan bebasnya Di restoran Tidak boleh makan Padahal sama Mereka juga Restoran juga Menerapkan Physical distancing Progresnya jalan Progresnya juga jalan Sedangkan di warung-warung Pinggir jalan Itu Mereka malah Berdembet-dembetan Saya tadi heran Pada waktu Saya di Instansi Aparat keamanan Tadi Kantor tadi Saya pengen Ada satu PP masuk Untuk menegur Tapi gak berani Berarti Mereka Datang ke Kandang macan Jadi Itu Terjadi diskriminasi Seperti itu Kepada para Aparat keamanan Entah itu Tentara Entah itu Polisi Atau mungkin Kejaksaan Atau siapapun Mari memberikan contoh yang baik Teladan Supaya Orang-orang ini Bisa Mencontoh yang baik Untung kita baik Gak kita videoin Kalau kita videoin Malulah mereka ya Tapi untung Satu yang penting Mas Dalam penindakan Covid Mindsetnya Jangan mempermalukan Tapi harus mendidik Seperti contoh yang kemarin Ada perempuan Pakai skot jam Itu kan mempermalukan Gak boleh juga lah Itu gak bagus Jadi mindsetnya Juga harus diganti Sebenarnya gini mas Itu yang membuat malu Itu orang yang Mengambil video Kenapa mas Didik videoin Gak begitu Apanya sebagai laporan Kepada atasannya Bahwa saya telah menindak orang Dua-duanya salah Yang menurut nyuruh skot jam Salah Yang video juga salah Nah harusnya kan Diedukasi Yang bisa lagi Memviralkan itu Yang memviralkan lagi Nah ini Untuk itu ya Saya minta kepada Semua masyarakat ya Semua kita Harus disiplin Ya apa yang Apa namanya Protokol kesehatan Yang sudah dicanangkan Oleh pemerintah Ya ayo Sama-sama kita laksanakan Itu yang penting Kemudian yang di atas tadi Yang keteladanan itu Saya setuju banget ya Itu mungkin dari presiden Kemudian yang di pejabat lain Sampai ke kepala rumah tangga Kepada dirinya sendiri Itu memang harus memberikan Teladan kepada masing-masing gitu Ini penting juga mas Harus ada Pemerintah itu harus membuang Mindset yang Jangan terkesan Double standard Ya Kemarin ada pimpinan Dari satu asosiasi Pengusaha Begitu Protes ya Mereka berusaha ini Gak boleh Buka ini Gak boleh Gak boleh Eh Ternyata Perikada diizinkan Nah Perikada mempunyai potensi Kerumunan masa yang banyak Gitu ya Dan itu Masif di berbagai tempat Hal-hal seperti ini Itu membuat orang jadi Marah gitu mas Karena diskriminasi itu kan Menyinggung rasa Keadilan kita Ya itu Ini yang harus disinggung Pemerintah harus konsekuen Termasuk Presiden yang paling tinggi itu Harus menegakkan itu Sampai ke bawahnya Bahwa jangan membuat Aturan yang diskriminasi Ini mohon maaf aja Kita kalau boleh bilang Kita sudah agak sedikit salah Dalam membuat Penanganan covid ini Tapi jangan terus Diteruskan Salahnya jangan diterusin gitu loh Iya Harus ada Cut off Dimana kita cut off Kita mau perbaiki yang lain gitu loh Ya Jadi akhirnya mas Eh Teman-teman yang kebetulan Anti pemerintah juga Memanfaatkan itu kan Sebagai amunisi Tapi di sisi lain Saya juga mengkritisi nih Seperti kelompok kami Atau siapa Kita Atau siapapun Mereka Selama ini juga Melakukan kegiatan Pengumpulan massa juga Ya jadi Tidak ada keteradanan Di semua sektor Gitu loh mas ya Jadi bagaimana orang Yang sekedar Mau cari makan di pasar itu Ibu-ibu yang jualan di pasar Itu kan cari makan Untuk sehari-hari loh Iya Mereka tidak ingin jadi kaya mas Mereka tidak Kaya untuk makan Iya Mereka tidak ingin jadi presiden Seperti pentolan kami Tidak Mereka hanya ingin cari makan Tapi dilarang Ya Belum lagi Restoran Cafe Itu berapa orang terlibat Di dalamnya mas Itu Itu gak boleh makan Mereka tahu gak Di PHK Separuh Yang dipekerjakan Untuk menangani masalah Take away Itu pun dipotong Sekian Selamat Indonesia Kita sudah sering menerima Banyak sekali menerima Keluhan-keluhan dari saudara-saudara kita Yang bekerja di sektor-sektor Seperti begitu Yang tinggal di rumah-rumah petak Saat ini mereka tidak punya pekerjaan Padahal hasilnya itu adalah Untuk bayar rumah petak mereka Bayar listrik Dan bayar sekolah anak-anaknya Dan saat ini mereka tidak Diizinkan untuk bekerja Jadi Itu adalah realitas sosial Yang juga mesti dihadapi Jadi begini Mas Dwi Ada dua hal Kita harus selamat Dari Penyakit Atau virus Corona ini Tapi kita juga harus selamat Dari bahaya kelaparan Jadi dua hal ini Kesehatan dan ekonomi Ini dua realitas sosial Yang tidak bisa dinafikan Satu Tidak bisa memilih satu Dua-duanya Kalau kelaparan Ya mati juga Kena virus Ya mati juga Begitu Itu realitasnya Jadi bagaimana Kita di dalam keseharian ini Menghadapi kenyataan itu Sebaiknya Bersikap Di dalam hidup Karena hidup itu kan Satu kontinum Keberlanjutan Ada virus Enggak ada virus Kita harus Terus hidup Ya Dari kita harus selalu Ada survival mode kita Sementara Diminta Sebelum kali Mas Udi Disampaikan Kita gak boleh Terlalu stress Harus ada Kegembiraan Kegembiraan Di atas Masalah Yang berkelindang Begitu Tapi gini Mas Saya potong dulu Sebentar Saya melihat Petugas yang teriak-teriak Pakai cua tadi Saya juga bahagia Melihat kebodohan orang Itu bahagia saya Gitu Jadi kebahagiaan itu Dicari dengan Hal yang Jangan terlalu bahagia Banyak duit Bahagia itu sederhana Jadi Jangan membuat Definisi bahagia itu Terlalu jelimet Gini Mas Andri Tadi kita bertiga Di rapid test Semua hasilnya Non-reaktif Kita bahagia Jadi bahagia Kita masuk Masuk kantor Ternyata gak boleh parkir Jalan yang sekian kilo Bahagia aja Jadi gini Intinya kalau menurut saya Semua harus disiplin Ya Karena Mas Andri tadi bilang Sehat Dan ekonomi harus jalan Sehat saja tidak Tidak Cukup Dan ekonomi harus jalan Itu bisa Dua-duanya tercapai Kalau kita semua itu Disiplin Iya Mas Protokol kesehatan Harus kenceng Semua itu artinya Mulai dari elitnya Oh iya Gini Mas Kita harus memberikan optimisme Mas Dwi Mas Andri Pemerintah ini Sudah membuat Skim-skim Skim bantuan Untuk Berbagai layar Layar di masyarakat Di bawah Sudah diberikan bantuan UMKM juga Berikan bantuan Sudah semuanya Kemudian Dari orang-orang yang Tidak bekerja Kemudian Tapi yang gajinya Di bawah 5 juta Dapat juga Bantuan Sebentar dulu mas Ini dapat Bantuan berupa uang Tapi barang yang Mau dibeli Tidak ada Barang ada Justru yang penting itu Barang ada Siapa yang beli Artinya ini mas Artinya adalah Ini semuanya Stimulan dari Pemerintah Supaya bergerak ini Pembeli Ketemu penjual Ini Kalau ada Penjual banyak Tapi tidak ada yang beli Seperti apa Sudah ada Stimulan-stimulan Meskipun Tidak mungkin juga Pemerintah Menalangi Terus kehidupan Itu kan Ini Artinya Kita harus memberikan Optimisme Bahwa pemerintah Sudah cukup optimal Tinggal Kita ini Sebagai Kelas menengah Yang memberikan Pengawasan ini Harus Kita berikan Monitoring Agar Polose-polose itu Berjalan seperti Yang direncanakan Deviasinya Jangan terlalu Banyak Ya maksudnya Deviasi Teri Bacaan-bacaan Nah Jangan terlalu Mas Jangan ada Deviasi Kita harus tegaskan Begitu Kalau gitu kan Masih Exus tadi Kalau ada Deviasi Jangan terlalu Banyak Banyak itu kan Relatif Kalau menurut saya Jangan ada Deviasi Kalau tidak ada Deviasi Ini Indonesia Bukan Kita bicara Optimisme Intinya Kita harus Mengawasi Dan kita harus Berani Berteriak Kalau ada Deviasi Sekecil Apapun Jadi Sebetulnya Kita memberikan Optimisme Pemerintah sudah Bergerak banyak Jangan Bicara tentang Apa Pemerintah Tidak bergerak Tidak penanganan Sudah banyak Persiapan Vaksin Sudah dilakukan Dengan optimal Obat Sudah dilaksanakan Kemudian Para menteri Yang hebat-hebat Sudah merencanakan Bagaimana Recovery Ekonomi Jangan pendek Jangan menang Jangan panjang Tinggal kita lihat Apa namanya Pelaksanaannya Realisasi Seperti apa Jadi kita harus Sabar Kenyataannya Sekarang ini Belum ada Belum ada Yang mati Kelaparan Belum ada Tapi jangan sampai Ada Untuk itu Apa yang dikatakan Mas Sandri Saya setuju Bahwa Pemerintah juga harus Banyak sekali Orang-orang yang Kurban PHK Karena Pengetatan-pengetatan Ini Diskriminasi Tadi Dan diskriminasi Harus dibuat Apa namanya Equal Semua Equal treatment Jangan sampai Ini yang ini Dikasih Kemudahan Ini tidak Ini kan Berkait pada PSBB Jakarta Yang sebentar lagi Mau Berakhir Yang 14 jari Nah Apa yang kita Berikan Masukan Pemerintah Ini kan Harus kita Diskusikan Karena kita Beranjak Ke situasi Aktual PSBB Sedang berjalan Mau berakhir Tapi Corona Belum selesai Dan kita Sudah memasuki Musim penghujan Jadi ini Ada situasi Yang juga Perlu Dicermati Dan disikapi Diantisipasi Oleh semua Apa saran-saran Dari Mas Dwi Dan Mas Dwi Menghadapi Musim penghujan Saat ini Di kota Begini Kalau saya Memang Ada dua hal Kalau yang Pertama adalah Disiplin Disiplin itu Untuk semuanya Kalau masalah Kesehatan itu Kan urusan Kita masing-masing Tapi kan Kita harus disiplin Yang kedua Adalah masalah Keteladanan Mau tidak Mau Yang Semua Yang sebagai Atasan Harus menjadi Contoh Harus memberikan Contoh Dimanapun Bila pakai Masker Harus pakai Masker Cuci tangan Cuci tangan Tidak boleh Kumpul Jangan bikin kerumunan Jangan bikin kerumunan Nah Kita ini kan Bagaimana Memberikan contoh Nah kemarin Di KPIO-nya Kerumunan Kayak begitu Belum nanti Tanggal 9 Desember Itu kejadian Seperti apa Kalau nanti Benar-benar terjadi Bisa dibayangkan Itu Ini yang di depan mata Mas Ini kita bicara Case Jakarta Jakarta ini Menjadi ancaman Akan terjadinya Banjir lagi Karena Katulampa Berapa hari Sudah siaga satu Itu ada Berpotensi besar Akan menimbulkan Mengirim air besar Kepada Jakarta Nah pertanyaannya adalah Kalau banjir Kalau Teman-teman Dari Pemda DKI Jakarta Tidak sigap Akan terjadi Pengungsian Pengungsian Mengajak pada Teman-teman DKI Kalau Kalau memang sudah Diantisipasi Tidak akan terjadi Banjir Seperti tahun kemarin Atau mungkin Seperti Januari kemarin Alhamdulillah Tapi Kalau pun Diprediksi Akan terjadi Seperti Januari Tahun ini Dimana pengungsian Masih ada Dimana-mana Harus diantisipasi Jangan sampai Terjadi Kerumunan Dalam hal Di tempat pengungsian Karena sebetulnya Katanya Katanya Api epidemiologi Virus corona ini Lebih Agak takut Dengan panas Ini kan dingin Kalau dingin Berkerumun Di tempat-tempat Pengungsian itu Ini kan Berpotensi Akan menimbulkan Kluster baru Ini saran Mas Dwi Kepada Kita kepada Pemerintah DKI Jakarta Untuk segera Mengantisipasi Ini belum ada banjir Ini di Jakarta Tapi Akan terjadi banjir Potensi Karena Jakarta Tidak akan mungkin Bebas banjir lah Harus ada plan mas Jadi artinya Harus ada perencanaan Di awal Seperti apa Harus ada Apa namanya Plan A Plan B Dan C Terlilakukan Jangan Cukup hanya sekedar Toa Nah Iya Tapi Selama Ada sahabat saya Pak Muslim Muin Nah Dia Toa Master Dan bisa menangkap Air di parangan Pak Muslim Apa kabar Ini sahabat saya Mas Dia ahli tangkap air Ahli tangkap air Di parangan Nah Yang luar parangan Nggak tahu Jadi Alhamdulillah Saya nggak punya parangan Jadi aman Jadi itu Mas Partemen Pekarangannya Buka jendela Jadi intinya Mas Saya pribadi Saya tidak pernah Takut banjir Karena Saya di latihan 17 Tapi Kami nggak boleh Tapi potensi banjir Akan ada Seberapa hebat pun Penanganan Apa namanya Antisipasi banjir Dengan PMDKI Masih belum Tuntaskan Mas Sudetan air Masih banyak Belum Dilakukan Naturalisasi Belum juga Dilaksanakan Jadi Ini bukan Normalisasi Naturalisasi Naturalisasi Plus Normalisasi Apalah Sebutannya Tapi ini Belum tuntas Mas Andri Pasti ada Potensi banjir Mudah-mudahan Beliau-beliau Sudah mempersiapkan Pertama Pompa-pompa Jangan sampai Macet lagi Ini kan Suatu ayam naif Walaupun Pompanya macet Kan udah tahu Kalau bulan September Pasti terjadi banjir Pengungsian Tempat pengungsian Kemudian Masalah makanan Logistik Kalau terjadi kelaparan Itu juga Berpotensi Daitan tubuhnya Lemah Virus kemana-mana Saya mohon Pak Gubernur Untuk menyiapkan Vitamin C Sebanyak mungkin Untuk orang-orang Yang berpotensi Akan terpapar banjir Karena itu Daitan tubuhnya Akan kuat Vitamin D Atau multivitamin Jangan Hanya diberikan Mie instan Hanya asal kenyang Nanti Busannya seperti ini Ini menghadapi Musim penghujan Di tengah-tengah pandemi Ini perlu diantisipasi Oleh pemerintah Maupun juga oleh Masyarakat juga Masyarakat sendiri Kita sudah belajar Mas Andri Ini terkait sama Mas Dewi Di media sosial Please Stop saling menyalahkan Saling menyudutkan Sudah Berikan rasa optimisme Saya selalu bilang sama Mas Andri Saring sebelum sharing Itu yang penting Jadi Apa gunanya sih Njelek-jelekin Si A, si B Oh banjir gini Dengan meme-meme Begitu Lebih berguna Kalau kita Memberikan kontribusi Meminimal saran Apa yang dilakukan Jadi supaya Kapan sih Sampai kapan sih Kita harus Terpolarisasi terus Kita Sebagai bangsa Mas Kita Jangan seperti Di Eropa Timur Jadi Satu Negara bisa terpecah Berkeping Berapa bagian Jadi Kita harus berpikir Kita ini sesama Anak bangsa Udahlah Stop untuk Melecehkan siapapun Mengkritisi Boleh Iya Sahabat Indonesia Indonesia akan keluar Dari pandemi ini Dengan selamat Dimana masyarakat kita Semakin kompak Semakin kohesif Semakin solidar Satu sama lain Indonesia Selamat